Oke, jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Angie Kiss dan ini untuk episode kelimanya Jadi mereka udah mempublish sinopsis untuk episode kelima dari animenya Angie Kiss Yang bakalan kembali tayang itu di tanggal 31 Juli 2022 mendatang Di hari yang sama, di hari Minggu di Beastation gitu Nah, jadi kelanjutan dari episode keempat yang si Ayano diserang sama Maria itu Manusia yang kerasukan iblis atau Devil itu bakalan berlanjut Dan disini nantinya Kisara bakalan bantuin berdasarkan sinopsis ini bantuin si Ayano Karena memang jaraknya dari Kisara sama Ayano itu kan gak jauh-jauh amat tuh Setelah mereka habis makan di kedai pinggir jalan tersebut gitu kan Nah, nantinya si Ayano bakalan disimpan dulu atau mungkin diamankan dulu Karena dia menjadi target selanjutnya dari si Maria Karena ini merujuk kepada dendam pribadi Karena menurut si Maria, si manusia yang kerasukan devil tersebut Si Ayano tuh terlibat dalam penangkapan kekasihnya gitu kan Si Donnie itu kalau gak salah namanya Yang ada di episode keempatnya di awal-awal itu Nah, menurut si Maria dia harus menghabisi semua yang terlibat dalam kejadian tersebut Karena sudah ngebuat kekasihnya itu harus merenggung nyawa gitu kan Walaupun ya si kekasihnya sendiri itu kan merenggung nyawa itu setelah ditangkap sama pihak kepolisian gitu Dan ya, jadi kita bakal lihat lagi nanti Shu dan Kisara bakalan coba bantuin Ayano untuk menangkap si Maria tersebut Dan ini benar-benar konfliknya melibatkan yang namanya itu Asmara Jadi sesuai dengan tema di episode 4-nya dan episode 5 juga nanti Karena ini adalah hubungan antara para kekasih gitu kan, pacar gitu kan Jadi mungkin ini bakalan jadi sesuatu yang bisa diambil hikmanya sama si Ayano Ya, takut aja Ayano gelap mata dan malah kontrak sama devil gitu kan Dan menariknya juga disini Kita bakal lihat bagaimana keputusan Ayano yang telah mengetahui kontrak dari Shu kepada Kisara Dan ini bakalan menarik banget karena si Ayano bakalan menjadi apa ya Sentralnya lah di episode kelimanya nanti Nah, sedangkan untuk Shu dan si Kisara Mereka nanti bakalan coba untuk lawan Maria Dan juga mereka menyiapkan suatu rencana buat menyelesaikan Yang namanya itu emisi mereka Yaitu menangkap orang-orang yang terlibat ke dalam pengajuan kontrak menjadi devil Ya, bisa dibilang orang-orang yang diincir adalah orang-orang yang butuh pekerjaan Dan mereka itu diajak join ke suatu organisasi Dan diberikan persyaratan untuk bisa menjadi devil gitu kan Jika diperlukan gitu Dan ini menarik banget karena ini Apa ya, ada unsur penipuan juga disini Dan orang-orang yang pernah ditemui sama si Ayano dan si Shu juga Adalah orang-orang yang pernah melakukan kontrak menjadi devil gitu Menarik banget sih Dan Shu juga udah ngasih data-datanya kepada pihak kepolisian Mengenai investigasi dia Terhadap bagaimana si devil ini tuh menjalin kontrak terhadap manusia gitu kan Dan ini menarik banget Karena kasus dan tekan-takinya bakalan lebih banyak lagi di episode 5-nya nanti Dan untuk preview videonya bakalan hadir nanti Ntar malam kalau nggak salah abis maghrib atau sore-an gitu kan Pokoknya sore atau abis maghrib itu Video preview-nya bakalan rilis dan kita bakalan coba untuk bahas juga nanti Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai pembahasan dari Andy Kis untuk episode 5 Jadi ini bakalan hadir lagi nanti di tanggal 31 Juli Minggu depan Jadi jangan sampai ketinggalan Karena ini anime adalah anime original story dari si Ewan Feature Dan nggak ada short apapun Ya sangat nikmat lah untuk ditonton gitu Jadi kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Ya nih